Hai kali ini saya akan sharing lagi yaitu tentang cara install Windows 11 di laptop asus tanpa menghapus data D ataupun e cara install ini hanya menghapus data yang ada di C saja ya local disk C Oke teman-teman sebelum install Windows nya yang harus teman-teman punya yaitu installer Windows 11 nya ya di sini saya sudah mempunyai nya jadi install Windows 11 nya sudah berada di dalam flash disk dan si flashnya sudah saya colokan ke laptop yang akan kita install ya terus nanti ketika si plastiknya sudah colok jangan lupa setnya sambil di charger ya Nah kita mulai dari awal aja ya dalam posisi laptop mati kita matikan dulu laptopnya terlebih dahulu ya cara ini bisa untuk semua merek laptop asus ataupun merek-merek lainnya pun sama sebenarnya ya cuma cara setting bootingnya aja nanti ketika settingan booting laptop asus itu menggunakan escape atau Lenovo ESC ya agar bootingnya ke plastik Lenovo F12 SRF 12 SPF 9 untuk laptop asus pakai escape ya nah disini nanti akan muncul tampilan boot menu ya berhubung disitu plastiknya merek Kingston ya teman-teman eh arahkan ke UAV Kingston atau merek masing-masing ya merek plastik masing-masing terus teman-teman enter ya Nah setelah di-enter dia akan loading seperti halnya kita menginstall Windows 10 ya sama ditunggu loading maka dia akan muncul tampilan layar menu installer seperti ini teman-teman nah disini teman-teman langsung next saja ya tidak perlu ngatur-ngatur format nanti saja bisa tinggal langsung next aja ya lalu langsung install now nunggu loading sebentar muncul tampilan layar putih nanti teman-teman tinggal di checklist setuju aja ya layar putihnya itu ya seperti ini tinggal di checklist dulu terus klik next ya Hai setelah di klik next kita pilih custom ya yang bawah kalau upgrade kan upgrade kita pilih custom nah pilih custom setelah ini cara kita mengetahui lokali CD itu ya intinya teman-teman fokus ke GB GB yang paling atas itu adalah C ya ini baru ganti SSD ya ganti SSD Hai Nah kalau ada GB yang yang bawah paling bawah itu bisa dipastikan D atau eh ya ini sistem juga sebenarnya cuma ini mah sistem yang ada di Hardisk kita akan install sistem yang ada di SSD ya kita fokus ke GB yang paling atas Hai ya hilangkan yang MB MB ya kita fokus ke yang GB primary Nah kita delete satu persatu yang MB delete dulu yang MB MB ya Hai yang MB kita delete agar partisinya terhapus dulu delete seperti ini delete lagi yang MB delete ya Nah untuk lokal list C ini di delete agar partisinya ini mah ini mb ya ini mb ya ini mb dihapus di delete juga nah terus ini juga ini mah ini MB ya ini mb dihapus di delete terus terus ini data ya boleh di disimpan aja enggak jangan di delete itu karena ada datanya cara membuat partisinya pilih ya GB yang paling atas lalu klik new dan Fli nanti dia akan membuat partisi awal ya Hai nah tinggal diklik Fli lalu yes nah cara menentukan lokasi installnya mau kemana ya kita tinggal pilih GB yang paling atas di sini GB yang paling atas itu yang 119 ya jadi kita pilih klik yang ini lalu gila kita klik next maka proses install berjalan dan berlangsung seperti ini di sini teman-teman tinggal tunggu saja sampai 100% ya untuk videonya saya percepat aja langsung ke persen 90-an ya agar tidak tidak menguras waktu juga ya ini sudah 98 dan sudah 100% maka dia akan restart teman-teman proses installnya tidak beda jauh dengan cara yang saling 10 ya sama ditunggu saja teman-teman nanti dia akan mati ya sebenarnya bukan mati dia restart seperti ini laptopnya mati terus hidup sendiri ya di proses ini tinggal ditunggu saja sampai kita mengatur konfigurasinya nah ini digiting device ready kadang ada yang lama ya kadang ada yang 15 menit 20 menit 30 menit kadang ada yang satu jam tergantung kesehatan harddisk atau SSD atau kecepatan laptopnya jadi kalau lama ditunggu saja sampai selesai jangan kehabisan baterai diusahakan sambil charger ya Nah saya percepat aja teman-teman dia nanti akan loading seperti ini ya seperti biasa teman-teman sama halnya kayak install Windows 10 seperti ini nunggu ya jenuh ngelamun ngelamun membeli tuat tak kewer kewer kalau sambil ngopi ya ngopi enak sambil ngeteh ya sambil nyusu ya enak ya nah loadingnya kayaknya sudah selesai disini kita tinggal setting setting bahasa terus bahasa pengetikan nama ya di sini kita pilih United stage aja ya teman-temannya tinggal di next aja ya wilayah di next aja kalau ini mah bisa diatur nanti teman-teman kalau udah masuk desktop bisa diatur untuk bahasa pingin bahasa pengetikan kita pilih us aja ya tinggal di yes next yes next seperti itu ini kita klik skip lalu ketika minta konekan internet disini wajib checklistnya dihilangkan wajibnya jangan sampai ter-checklist karena kalau ter-checklist dia meminta akun Microsoft jadi jangan di-checklist teman-temannya ya sambungkan seperti biasa aja lalu bagaimana Mas kalau kita enggak punya wb atau hotspot ya nebeng dulu teman-temannya karena kalau Windows 11 ini rata-rata minta konek internet bisa sebenarnya di Bipas ya maksudnya dilewati bisa cuma ada lagi caranya nah ketika sudah konek internet dia akan mencari update dan terbaru ya videonya saya percepat biasanya mencari update dan itu lama jadi saya percepat aja teman-teman terus ketika sudah selesai ini diusahakan laptop jangan sampai kehabisan baterai ketika di kehabisan teman-teman baterai dia nanti akan gagal dan mulai dari awal teman-teman Oke lah ini si laptopnya akan restart teman-teman nah akan restart seperti ini yes momennya dia akan mati dan hidup lagi dan kembali ke layar putih yang tadi disini kita kasih nama bebas ya nama sendiri boleh nama ayah ibu boleh nama pacar nama mantan jangan ya terus passwordnya nanti aja langsung next aja eh di sini tinggal di next lagi next lagi terus tujuh ya Nah teman-teman tinggal nunggu saja Hai Hai ya tinggal nunggu sampai dia masuk ke desktop Nah ketika sudah masuk desktop apa yang harus kita lakukan lagi yang harus kita lakukan adalah download driver dan install driver apa fungsi driver mas mengsingkronkan antara software dan hardware sehingga penggunaan atau kinerja laptop 100% berfungsi jadi tanpa driver laptopnya pinjang ingkut-ingkut dan hehehe nah ketika sudah install driver maka tinggal teman-teman install aplikasi yang teman-teman perlukan kelah teman-temannya input dan tutorialnya cara install Windows 11 di laptop asus mungkin cukup sampai disini saja ya kalau ada yang belum paham atau ya ada yang belum mengerti silahkan dikomen di kolom komentar teman-teman nggak apa-apa komen aja ya kalau teman-teman cukup sekian semoga bermanfaat semoga cukup membantu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!